Daripada saya beli yang bintang harganya mahal banget, yaudah deh, saya pikir ngambil yang ini, tapi ini lebih langka, Ong. Semua ada kelebihannya, tapi nyaris tidak ada kekurangan, nyaris ya. Halo, guys. Ketemu lagi bersama gue, Rian Sebastian. Nah, sekarang gue lagi ada di suatu tempat bersama seseorang, beliau ini adalah kolektor stasiun wagon. So, kita langsung aja ngobrol sama kolektor tersebut, siapa dia? Selamat sore, Om Rian. Baik ya, Om. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Makasih sudah hadir ke tempat saya. Ditunggu-tunggu sama saya, Om Rian. Wah, justru saya mencari waktunya, Om, nih, Om, kayaknya sebut banget, nih. Om, hari lu keman ini, guys, jadi beliau adalah kolektor stasiun wagon. Jadi, kalau boleh tahu, Om, sudah berapa lama sih, Om? Yang pertama kali, satu tahun lalulah kurang lebih, ya. Sekitar pertengahan 2020. Saya cari kendaraan atau mobil stasiun wagon ini sebagai salah satu sarana investasi juga. Oh, dipertensi. Betul, karena... Mengerak harganya semakin tinggi, ya? Betul. Nah, saya kan banyak belajar, saya terus belajar, dengar informasi, baca-baca literatur, baca-baca data-data, apa namanya, dari harga-hargaan mobil, ya, di beberapa media online, stasiun wagon yang beberapa, tapi nggak semua stasiun wagon, ya. Berapa itu harganya terus naik, kecenderungannya naik. Sebenarnya kan banyak nih, mobil-mobil rare di Indonesia. Ada cope, kan, ada airbag, itu kan termasuk yang jarang, kan, di Indonesia. Kenapa, Om, pilih stasiun wagon? Balik lagi ke selera, sih, Om, ya. Selera dan juga bisa menjadi mobil keluarga. Karena saya punya dua anak, laki, perempuan, istri, ya. Jadi, kalau berempat pakai stasiun wagon, dengan beberapa barang di belakang, itu kayaknya cocok, gitu, Om. Saat-saat kita pengen jalan-jalan, ya, di sekitar, ya, muat, betul. Sekarang, Om, ini kalau kita lihat di sini, ini ada empat, ya, stasiun wagon. Berarti, Om punya empat. Semuanya itu, merknya beda-beda, ya, Om. Betul. Jadi, ini pertama kali saya punya stasiun wagon ini, Volvo 965. Ini saya, saya bisa dibilang ini semuanya, ini belinya, apa, ya, saya dapetnya istilahnya, gitu. Nggak terlalu sengaja, gitu, kan. Artinya, pas lagi pengen, nggak pengen-pengen makas juga, cuma tiba-tiba pas lihat jadi pengen, gitu, kan. Oke. Saya dulunya pengen ngambil stasiun wagon yang Volvo juga, cuma warna biru. Cuma waktu itu saya tanya-tanya ke bengkel, chat, gitu, kan. Karena yang biru itu dulu kayaknya harus di-repan ulang, atau di, apa istilahnya, disiram, gitu, ya. Saya tanya-tanya ke bengkel yang dulu pernah ngiram si stasiun wagon Volvo biru itu. Pas saya tanya ke bengkelnya di daerah tanah kusir, justru, manajer bengkelnya atau ownernya nawarin saya stasiun wagon ini. Ini. Yang tadinya saya pengen beli stasiun wagon yang biru, malah dia nyawarin ini, pas saya lihat, wih, good looking banget. Ini justru orisinilan, om. Ini orisinilan, hanya ada satu modul yang memang pernah di-repan, gitu, kan. Cuma 85% ini semuanya chat orisinil, om, betul. Tentang kuatnya Volvo pun pas lihat ini, suka banget. Dia pun naksir, gitu, kan. Kalau gue tahu dulu waktu ngelak berapa, om? Ini 115. Kenapa ada musti Volvo yang pertama, gitu? Karena saya waktu itu melihat Volvo itu, Volvo yang wagon, ya. Itu yang paling, paling ngena banget, om. Modelnya ngena, terus juga, apa tuh namanya, sideline-nya juga pas banget. Ngena ngotak, gitu, om, ngotak. Tapi nggak ketinggalan zaman, tetap istilahnya timeless, ya, gitu, kan. Dan juga harganya nggak seperti yang bintang, om. Betul. Yang bintang harganya parah, ya. Setelah Volvo, wagon, US wagon Accord ini, om. Oh, Accord ini. Iya, setelah wagon, ya. Ini bulan Maret, awal Maret 2021. Jadi ini dulu, saya juga nggak terlalu sengaja. Ini dulu awalnya saya waktu mau cari detailing mobil, ya. Saya ada mobil-mobil tua saya, pengen saya detailing-in karena belum mau saya detailing-in. Cuma kok tiba-tiba lihat wagon ini, jadi saya kepengen lagi wagon, gitu, kan. Nah, begitu ini lihat, wah ini wagon Honda, cu. Waktu itu saya pernah lihat revie-nya om juga di Accord yang merah, ya. Betul, yang maestro, gitu, kan. Maksud saya, setelah saya lihat ini, saya browsing tuh, om. Browsing di YouTube, di Google, Honda wagon, ya. Ya, yang keluar, yang om review, gitu, kan. Wah, ada maestro wagon. Ini ada nggak ya? Ternyata ini belum ada, belum nongol di YouTube Indonesia, om. Adanya di luar-luar semua, ya, kan. Oke. Ya udah, akhirnya saya oke, gitu, kan. Deal. Dengan harga, Yang harga berapa, om? Lumayan tinggi, om. Lumayan tinggi bagi beberapa orang. Tapi saya memberanikan diri, uji nyali, karena memang saya pikir, balik lagi, om. Daripada saya beli yang bintang, harganya mahal banget. Ya udah deh, saya pikir ngambil yang ini, tapi ini lebih langka, om. Ini separohnya bintang, om. Berarti? Bintang yang TE 300, ya. Masing-masing wagon saya ini, ada plus, bukan plus, ya. Semuanya ada plus-nya, cuma ada daya tarik masing-masing. Kalau Volvo, saya sukanya karena bentuknya timeless. Ngotak, dan apa tuh namanya? Suspensinya luar biasa. Volvo itu nomor satu, om. Dari 4 stesen wagon ini, nomor satu yang suspensinya saya suka, ini Volvo. Kalau akut, kenyamanannya, karena joknya, apa namanya? Blue Drew. Apa istilahnya? Fabrik, ya? Iya, Fabrik. Fabrik atau Blue Drew. Ini Blue Drew-nya masih kayak mobil baru, om. Kayak mobil baru 2 tahun lah, ya. Tidak baru dari Fabrik banget lah, gitu kan. Cuma artinya masih utuh. Masih utuh, ya. Apa namanya? 98% masih utuh, tidak ada codet-codet. Ada sedikit codet, makanya saya bilang tidak 100%. 98% utuh, ada sedikit... Wajar lah, ya. Itu, bolong sedikit, gitu kan. Nah, tapi yang lainnya utuh semua, om. Kilometer berapa, om? Waktu saya angkat ini, kilometer 89.000. Wah, lagi-lagi loh kilometer ya, om. Iya, ini tahun 97, om. Ini 92, waktu saya angkat, 86 ribuan. Ini 97, saya angkat 8 bu. Dan ini baru saya bawa jalan-jalan yang gak nyampe seri. Ini Renault Laguna, om. Renault Laguna itu bikinan Perancis, ya. Dan ini... Ini the one and only, om. Di Indonesia. Dan ini sebenarnya... Ini mobil saya dapat dari showroom. Waktu itu saya gak sengaja main ke Malik, Selatan, Jakarta. Waktu itu Malik lagi jual... Apa itu namanya? LX. LX biru yang full originilan. Saya lihat ke sana, gitu kan. Tapi ternyata harganya tinggi banget, gitu kan. Udah lah, saya nawar. Bukan nawar, saya iseng-iseng nanya. Waduh, jauh juga ya, gitu kan. Yaudah deh, saya nanti-nanti aja. Nah, gak jauh dari showroom tempatnya Malik itu... Sekitar, ya, persis di depannya, atau agak pinggir dikit. Berarti masih di Blok M, ya, om. Iya, di Blok M, Mall, ya, gitu kan. Yang di bawah, itu, om. Iya, yang di bawah, betul. Saya lihat ini, gitu kan. Nah, ini... Artinya saya juga dulu pernah lihat sebenarnya ini. Udah sekitar 7-8 bulan sebelumnya, gitu kan. Dengan mobil yang sama, om. Dengan mobil yang sama, komensinya ada, gitu kan. Nah, saya lihat. Begitu saya lihat detailnya. Waktu itu kan, saya belum lihat di dalamnya. Cuma lihat turbodiesel, ya. Jadi, artinya... Walaupun manual, tapi turbodiesel memang untuk harian sih... Memang saya kalau untuk nyimpan wagon itu kan... Balik lagi, tadi saya pernyataan saya untuk investasi, ya, om, ya. Artinya, lebih investasi, lah, gitu kan. Jadi, memang bukan untuk harian. Begitu saya lihat ini manual, walaupun manual... Tapi, apa tuh namanya? Turbodiesel? Turbo diesel, saya akhirnya tertarik, ya, kan. Tertarik. Memang waktu itu belum kayak gini, om, kondisinya. Ini setelah saya poles-poles, saya percantik. Jadi, orang banyak yang naksir. Dulu waktu di blok M... Enggak seperti ini? Enggak seperti ini. Jadi, enggak dilirik orang. Begitu saya udah... Udah... Apa namanya, percantik orang pada naksir. Yang menarik apa, om, selain mesinnya? Yang menariknya sunroof-nya panoramik, om. Panoramik, ya, ya. Betul. Jadi, sunroof-nya panoramik. Sampai setengah ke atas, gitu kan. Jadi, memang lebih lebar dari biasa, gitu kan. Jadi, bisa tilt juga. Bisa sunroof juga. Jadi, memang... Pas saya lihat... Terus tak, betul, ya? Iya, betul. Begitu saya lihat, wah, luar biasa, nih. Apa tuh namanya sunroof-nya panoramik. Agak panjang, gitu kan. Dari situ, terus... Saat interiornya masih orisinilan, gitu kan. Walaupun waktu itu belum saya... Rapihin, ya. Masih kotor, lah, istilahnya. Cuma saya pikir, ini cuma modal dibersihin. Di... Detailing, ya? Di detailing, dirapih-rapihin lagi. Udah cakep, gitu, om. Ini waktu itu saya... Angkatlah mobil ini, gitu kan. Dulu, angkat berarti berapa, om? Harganya? Ini... Kalau orang yang sekarang dengar, pasti ternganga, om. 59 aja, saya ngomong. 59 juta, om. Luar biasa. Hoki-nya. Om, hari ini, hoki-nya luar biasa. 59, om. Betul. Bisa dicek ke depan... Apa, seorangnya Malik. 59, saya lihat, waduh. 59 dengan sunroof, dengan turbo diesel, polpen manual, dan ini... One and only, om. Kita bahas session wagon yang terakhir, ya, om, ya? Yang keempat, berarti, om, ya? Iya. Sekaligus, yang terakhir, ya, emang nggak ada lagi setelah ini, ya, om, ya? Oke. Ini? Nggak ada lagi. Mungkin bisa nambah lagi, mungkin? Tau, om. Oke. Jadi, sampai saat ini, ini adalah yang terakhir. Merknya apa, om? Ini Audi A4 seri B7. Iya. Ini tahun 2007. 2007. Karena Audi A4 itu ada beberapa seri dari tahun 2000. Dia mulai ngeluarin 2001, ya. Itu seri B5, terus B6, nah ini B7, om. B7 itu, ya, mungkin beberapa body udah beda, gitu kan. Terus interior juga beda, sama engine juga beda. Nah, Audi ini sebetulnya, ini punya anak saya. Maksud saya, dulu anak saya itu, saya kasih mobil VW Polo, ya kan? Itu sekitar 2 tahun lalu lah. Beranjak dewasa, VW Polo, anak saya udah tinggi besar. Wah, udah nggak pantas lagi nih, saya pikir pakai mobil VW Polo kayak kecil, ya, gitu kan. Kayak apa istilahnya? Kayak Yaris gitu, ya. Iya, gitu kan, kecil. Saya tawarin anak saya, mau nggak ganti ini, Audi A4 Vagen, gitu kan? Wah, dia antusias banget, mau banget, gitu kan? Akhirnya saya tuker tuh VW Polo-nya ke ini. Ya, nambah sedikit lah, gitu kan. Lumayan lah, lumayan nambah. Ini mobil ini, waktu tahun itu, tahun 2007 ini, cuma didatangkan 7 unit, om. 7 unit ke Indonesia. Karena memang dijatah ya sama Audi, ya. Itu cuma 7 unit. Dan warna ini cuma 1 dari 7 unit itu. Katanya yang hitam 2, yang silver 3, yang biru 1, sama ini warnanya kalau di SDNK sih coklat, metalik. Cuma kalau kita lihat agak gold-gold gitu ya. Oh iya. Betul. Jadi ini cuma 1. Warna ini cuma 1. Jadi dari 7 itu, warna ini cuma 1. Nah ini juga termasuk, apa tuh namanya, walaupun mobilnya agak baru, karena memang untuk anak-anak zaman sekarang kan, mereka belum terlalu suka yang agak tua ya. Ini untuk anak saya kan. Dan sedikit lebih bulet ya, om? Betul, betul. Dan ini memang, istilahnya kalau saya pandangin, ini semok bodinya, om. Terus belakang bulet, tapi memang cakep banget. Langsung aja nih, om. Dari semua 4 region ini, kita mungkin ada, kita pilihkan favoritnya kali ya. Dari kaki-kaki sama dari segi bodi kali ya. Nah, om mungkin boleh dijelaskin. Semua favorit, om. Kayak tekan dagang ya. Semua ada kelebihannya. Tapi nyaris tidak ada kekurangan, nyaris ya. Kelebihannya itu maksud saya, yang satu keunggulannya di sini, di sini, di sini. Jadi kalau ini yang tadi saya bilang, ini suspensi luar biasa, om. Enak banget. Di bawah lari kenceng ada jalan bampi tetap stabil, gitu kan. Dan gerak rodanya aja ya. Betul, gerak rodanya. Nah, terus semuanya enak. Mesin-mesin enak, stabil, dan... Apa namanya ya? Enggarewel, istilahnya. Enggarewel. Enggarewel. Ini sebenarnya tetap bandel, om. Tahun 92 ini. Berarti sudah hampir 30 tahun ya. Oke. Luar biasa. Nomor 1, om. Luar biasa. Oke. Ini akord. Kelebihannya belum utama, pak. Kelebihannya dilihatin orang terus. Karena jarang ya. Karena jarang. Kelebihan itu. Mungkin sekarang mau lihat, misalnya Cielo ya, pas lihat ke belakang. Iya, betul. Panda. Apalagi sudah saya ganti pelaknya 18. Ini semua ringnya 18 semua, om. Oh, 18 semua. Empat-empatnya nih, 18 semua. Tapi nggak juga. PCD-nya beda-beda. Oh, iya. PCD-nya beda-beda. Cuma ini fitment-nya sudah pas banget nih, om. Jadi orang lihatnya enak banget gitu kan. 18 tapi nggak nongol, nggak terlalu dalam. Pokoknya fitment-nya pas. Nggak nge-shrot, om gitu kan. Nah ini saya dapet suspensi, apa namanya, apa, pair-nya itu. Saya waktu itu beli, ditawarkan sama Donny. Donny Cielo ya. Oh, Cielo. Iya, Donny itu kan, Cielo yang dibogor gitu, om. Nah dia sudah ngasih, sudah plug-in aja. Saya nggak apa-apain lagi tuh. Apa namanya, lower ringgit-nya gitu kan. Saya pasang, saya beli dari dia. Terus saya pasang, dapet pelek ini. Baru saya pasang. Karena waktu itu, saya sempat cari pelek yang pas. Wah, susah, om. Susah. Karena ini, peleknya, udah langka. Maksudnya, saya nggak ubah tromolnya, 100, eh, 114-nya ya. 114-nya ya. 114-nya, buat 4, om. Pas, setengah mati sekarang nyari, om. Iya, buat 4, susah. Supaya yang pas banget, kalian dapat ini. Ini, Juno, apa ya nama? Ini pelek tahun 90-an akhir, om. Betul. Nah, ini kelebihannya, dilihat di orang terus. Eye catching, ya? Warnanya biru, birunya ngepas, nggak biru norak. Terus, blue drone-nya masih kenceng banget. Nah, ini kelebihannya, eye catching banget. Eye catching, ya? Dan, agak-agak sedikit JDM, ya? JDM, oh. Betul. Jadi, anak-anak muda sekarang, suka banget nih, om. Karena bentuknya agak membulat di belakang. Betul. Agak JDM, betul. Betul. Ini kelebihannya itu, betul. Kalau yang ini, gimana om? Turbo Diesel? Turbo Diesel. Ini kelebihannya kalau lari di tol, ini luar biasa kenceng, om. Kenceng banget. Karena ini manual. Tapi harus di tol, ya? Kalau nggak di tol, pegal juga. Ini kelebihannya, lari di tol luar biasa. Saya udah pernah, apa, nyoba di tol ring road, ini yang ke Tanjung Pria Keliling itu. Pernah lari di 160-an. Nggak goyang, om. Masih stabil. Sebenarnya, bisa sampai set. Masih bisa. Cuma agak takut juga, saya. Nggak go. Karena waktu itu, belum malam-malam banget, ya. Udah malam, udah jam 8-an, gitu kan. Cuma masih banyak mobil lah. Jadi saya, apa, masih aware lah dengan kondisi. Mungkin kalau nyobanya jam 1 pagi, kosong banget. Mungkin bisa berani sampai 200 hampir, kali ya. Nah, ini kelebihannya, larinya karena manual, larinya luar biasa, karena 6 speed, om. Oh, 6 speed. Waduh, larinya enak banget. Suspensinya juga termasuk enak. Gitu kan. Jadi, Renault Laguna for power ya, om ya. For power. Tenaganya ya. Karena turbo diesel, om. Betul, om. Oke, nah. Sekarang yang keempat, Audi R... Audi A4. Eh, sorry. Audi A4, ya. Iya, A4 B7. Audi A4 B7 ini, apa nih, om? Ini... Kalau yang ini. Ini juga suspensinya mirip-mirip Mercy, gitu kan. Saya juga ada Mercy baru sih, om ya. Mercy W212, gitu kan, tahun 2011. Ini suspensinya mirip-mirip Mercy. Nyaman juga. Dan ini kelebihannya karena agak sedikit modern. Dan terus orang juga sering lihat hanya saja memang belum terlalu familiar ya orang ya dengan merek Audi, gitu kan. Hanya saja karena memang... Apa? Unitnya cuma ada 7, waktu itu tahun 2007. Termasuk langka juga, gitu kan. Termasuk langka. Untuk anak muda sih cocok ya, gitu kan. Untuk anak muda. Hanya saja memang... Ini saya belum tes lari, gitu kan. Karena saya baru ngeluarin... Burung ngambil ini karena hampir 3 minggu di bengkel. Saya baru ngambil ini 4 hari lalu, gitu kan. Jadi saya belum sempet tes lari kenceng di tol, om. Baru dalam kota aja. Boleh dibilang ini yang termuda, ya? Termuda. Termuda, ya? Ya, ini nggak ada... Nggak ada apa ya? Karena masih muda ya? Nggak ada keluhan. Betul. Nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Semuanya stabil banget. Hanya saja saya belum... Belum ngecek berapa larinya, gitu kan. Ini suspensinya mirip sama Mercedes, om. Iya. Empuk banget. Apaparnya ya? Iya, betul. Oke, berarti ini mungkin yang wagon yang termuda, ya? Benar, termuda. Betul, betul. Oke. Jadi kalau bisa dibilang, tiap 5 tahun saya punya wagon, om. Ini 92. Oh. Ini 97. Tahun mobilnya, ya? Betul. Ini 2002. Ini 2007. Ini yang termuda, ya? Iya, betul. 92, 97, 2002, 2007. Nah, oke. Sekarang dibilangkan. Jadi ternyata setiap wagon itu nggak negatif dengan handa yang terlalu mahal, ya? Tapi ternyata ada juga yang handa-ganya itu bahkan handa 100, ya? Iya. Dan masih dibilang rare. Jadi handa 100 dan masih rare. Dan dari keempat mobil ini tuh masih-masih punya keunggulan tersendiri, ya? Jadi tergantung kita, selera kita. Yang lebih ke Jepang, ke Pransi, sama ke... Apa yang lebih? India, sama Jerman. Jadi tergantung nih, kita mau kirinya yang kemana, nih? Tapi kalau saya pribadi sudah jelas, saya pasti gini-gininya ya, akor. Karena saya penggemar Jepang, terutama akor teris. Dan tapi kalau setelah dibilang di sini pun yang paling-paling itu akor, loh, tiapai. Jadi ternyata paling mahal akor, ya? Nah, padahal yang lain tiba-tiba Jepang sama Eropa, jadi Eropa terkenal lebih mahal, ya? Oke guys, sampai di sini aja video gue. Jadi mungkin untuk next videonya, kalian bisa komen di bawah ini. Jadi kalau kalian pengen gue ngikut apa, mungkin kalian bisa komen. Dan kalau ada pertanyaan mengenai Station Wagon yang ada di sini, kalian juga bisa tinggal komen di bawah. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Pantau terus channelnya Arya Sebastian. See you on the next video, oke? Bye-bye. Terima kasih.